Intro Selama 2 bulan lamanya, ratusan nelayan Pukat Tarik Mini tak bisa melaut dikarenakan takut ditangkap personil Satuan Kepolisian Perairan atau Satpol Air Polres Tanjung Balai. Akibat rasa ketakutan itu, ribuan jiwa warga Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai yang merupakan keluarga dari para nelayan itu terancam kelaparan. Lama tak melaut, puluhan nelayan Pukat Tarik Mini berbondong-bondong membawa istrinya mendatangi kantor Satuan Kepolisian Perairan Polres Tanjung Balai. Kedatangan mereka bertujuan agar petugas Satpol Air memperbolehkan mereka kembali melaut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jumirin, salah seorang nelayan Pukat Tarik Mini kepada Tribata TV mengatakan bahwasannya selama tak bisa melaut, ia bersama keluarganya terpaksa makan 2 kali selama 1 hari. Selain itu, pria berusia 43 tahun yang berdomisili di Dusun 3, Desa Seinangka, Kecamatan Seikepayang Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara itu juga menerangkan nasib para nelayan selama mencari nafkah di laut. Menurutnya, selama beroperasi mencari nafkah di laut, para nelayan Pukat Tarik Mini telah menjadi korban aksi pembakaran yang dilakukan oleh sesama nelayan yang mengatasnamakan nelayan tradisional dari Jaring Cirok. Pemerintah itu menggratiskan, tetapi kami nelayan selama 2 bulan tidak melaut. Dampaknya apa? Dampaknya kalau pernah kami tidak melaut, maka untuk pertama kali itu adalah anak-anak. Anak-anak banyak yang sudah pergi sekolah karena pembiayaan untuk transportasi. Memang program pemerintah itu menggratiskan, tetapi transportasi untuk mereka mengantar ceput. Itu yang membuat mereka itu tidak sekolah lagi pada saat ini. Dan kemudian kebutuhan rumah tangga, kami sudah menerapkan makan itu sehari itu 2 kali. Siang dan malam saja. Apakah tidak ada terjadi komplain sebelumnya, Bang? Terhadap sesama nelayan, Bang? Nah, sebenarnya ada. Ada terjadi komplain, sehingga ada pembakaran-pembakaran. Yang semuanya itu pembakaran itu korbannya yang dari kami. Sudah berapa kali? Sudah hampir 3 kali kami dibakar di laut. Bahkan baru-barusan ini, selama kurang lebih sebulan kemarin, 1 unit kawan kami dibakar di laut. Nelayan apa itu, Bang? Itu yang membakar adalah yang menamakan jaring cirok. Menamakan nelayan tradisional yang atas nama jaring cirok. Padahal kalau menengok ukuran mereka itu adalah mereka itu lebih dari 10 giti. Sedangkan kami itu bahkan di bawah 5 giti. Ya, mereka itu mobilisasi dengan ada ansu namanya, kelompok ansu. Kalau kami yang tidak melaut lagi sekitar nelayan itu 280 unit. Kasapol R. Polres Tanjung Balai, AKP Agung Basuni mengatakan bahwasannya penangkapan yang dilakukan oleh personilnya terhadap para nelayan Pukat Tarik Mini tersebut berkaitan dengan penegasan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 71 Permen KP Garis Miring 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. AKP Agung Basuni juga menambahkan, untuk ke depan pihaknya akan terus melakukan penegakan hukum terhadap para nelayan yang ditemukan masih menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang. Untuk kami dari aparat jelas menjunjung tinggi dan bertanggung jawab penuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan, aturan yang sudah ada sehingga kami akan terus laksanakan penegakan hukum apabila memang masih ada diketemukan untuk masyarakat atau warga nelayan ini menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang tersebut. Dan ini sudah kita sampaikan, sudah kita sosialisasikan dan saya yakin masyarakat pun sudah mengetahui langkah-langkah dari kepolisian apabila dia masih mencuri-curi atau mungkin masih melakukan aktivitas mencari ikan dengan alat tersebut. Terkait dengan keberadaan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh Satpol Air Polres Tanjung Balai, anggota DPRDK Bupaten Asahan dari Komisi B, Budianto Lubis menyatakan dukungannya. Untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami oleh para nelayan itu sendiri, Budianto mendesak agar pemerintah Kabupaten Asahan secepatnya menyalurkan bantuan alat tangkap ikan dan bantuan dana pinjaman lunak. Permen KP71 Karena memang dari awal Permen KP71 ini kan tidak hadir serta-merta. Dari sejak dulu ini sudah ada. Sehingga kita sebagai DPRD mendukung penertiban Permen KP71. Masalahnya bagi nelayan-nelayan yang tradisional, yang kecil, ini kami minta kepada pemerintah daerah dalam hal ini untuk segera mencarikan solusinya. Tidak hanya memberikan bantuan IBA, tapi setidak-tidaknya ada program pembantuan biaya lunak atau pinjaman lunak supaya mereka bisa beralih. Bisa beralih ke alat tangkap yang diperbolehkan oleh, yang diperbolehkan dalam Permen KP71. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sinai Tribunata TV, Salam Tribunata. Terima kasih telah menonton!